Sebentar, 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 sebentar ya, mohon maaf majelis, saya mohon maaf, tapi saya gak tahan kalau kelakuan jaksa kayak gini, baik, sebentar, ya kalau gak tahan keluar majelis, ya silahkan tertulis atas. Pada sidang kasus narkoba Senin kemarin, Hakim Ketua Medegur Tim Pedasehat Hukum Bantan Kapolda, Sumatera Barat, Irjen Teri Minahasa. Hakim pun memberikan peringatan terakhir, dan akan mengusir dari ruang sidang jika kembali membuat gaduh. Sebelumnya sidang kasus narkoba Irjen Teri Minahasa dengan agenda pemeriksaan 5 saksi pada Kamis Pekan Lalu juga diwarnai perdebatan sengit. Sidang dengan agenda pemeriksaan pada Kamis Pekan Lalu menghadirkan 5 saksi. Selama persidangan, Teri Minahasa menanggapi keterangan saksi dengan nada tinggi. Teddy menganggap kesaksian Kepala Cabang Kantor Pendukaran Valuta Asing, Nathaniel Ginting, tak konsisten dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Teddy menduga ada pihak yang mengarahkan saksi untuk mengubah keterangannya. Majelis Hakim pun turun tangan menengahi perdebatan. Saudara kan bilang ini transaksi 2 kali, lalu di poin 8 saudara bilang 1 kali tanggal 26. Siapa yang suruh merubah itu? Tolong jawab, gak apa-apa. Apakah penyidik? Bukan, Pak. Terus apa yang merubah ini? Di BAP saya bilang tanggal 26. Ya Allah. Ini buktinya, saudara. 24 dan 26. Di poin 8 saudara bilang 26. Yang konsisten dong jadi saksi itu. Iya, saya konsisten, Pak. Iya. Tak puas dengan jawaban sebelumnya, Teddy Minahasa kembali mencecar Nathaniel. Kenapa saudara bawa-bawa tanggal 24? Invoice-nya tanggal 24, Pak. Iya, berarti kan ada transaksi di 24. Tidak, Pak. Nah, kenapa saudara bilang ada 24? Itu tertulis di situ invoice-nya tanggal 24, Pak. Saudara jujur saja, siapa yang mendekati saudara? Saya tanya terakhir itu, Pak. Jadi begini? Jawab. Jawab aja. Ada yang menyuruh atau tidak, itu aja jawabannya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Teddy Minahasa turut mencecar saksi lainnya, staf hukum Bank BCA, Timotius Klemen. Teddy menanyakan dasar kesaksian Timotius, perihal penukaran uang oleh mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKB PEDO di Prawiran Negara, dari pecahan 100 ribu rupiah menjadi dolar Singapura. Jawaban Timotius membuat Teddy Minahasa mempertanyakan kapasitasnya sebagai saksi. Arogansi mantan Kepala Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat, Inspektur Jenderal, Irjen, Teddy Minahasa masih melekat kuat dalam dirinya. Bahkan hingga pengadilan. Dalam sidang tahap pembuktian peredaran narkoba, Teddy Minahasa beberapa kali menunjukkan sikap keras di depan majelis hakim. Saat itu, Teddy menolak keterangan yang disampaikan penyidik sekaligus saksi, yaitu Tri Hamdani dan Bayu Trisno, dengan suara keras. Tak sampai di situ, Teddy juga kembali memarahi saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum, JPU, pada persidangan. Melihat hal tersebut, banyak netizen yang membanding-bandingkan sikap Ferdi Sambo yang tenang. Arogansi mantan Kepala Kepolisian Daerah, Polda, Sumatera Barat, Inspektur Jenderal, Irjen, Teddy Minahasa masih melekat kuat dalam dirinya, bahkan hingga pengadilan. Dalam sidang tahap pembuktian peredaran narkoba, Teddy Minahasa beberapa kali menunjukkan sikap keras di depan majelis hakim. Saat itu, Teddy menolak keterangan yang disampaikan penyidik sekaligus saksi, yaitu Tri Hamdani dan Bayu Trisno, dengan suara keras. Melihat hal tersebut, banyak netizen yang membanding-bandingkan sikap Ferdi Sambo yang tenang. Teddy Minahasa Sosok Jenderal Polisi Bintang 2 menjadi sorotan saat momentum Presiden Jokowi memanggil seluruh jajaran bertinggi kepolisian pada 14 Oktober lalu. Runyam semuanya, dan jatuh ke angka yang paling rendah. Seorang perwira tinggi polisi berbintang 2 ini dipetapkan sebagai tersangka kasus peredaran narkoba seberat 5 kg. Kabar yang mengejutkan, sebab sebelumnya Kapolri baru saja menetapkan Teddy Minahasa sebagai Kapolda Jawa Timur, menggantikan Irjeni Kua Finta. Diduga, narkoba yang dimaksud berasal dari barang bukti saat Polres Bukit Tinggi menangkap 8 pengedar sabu sebesar 41,4 kg. 15 Mei 2022 Kapolda Sumbar dan Polres Bukit Tinggi gagalkan pengedaran narkoba jenis sabu, dengan hitungan bersih 39,5 kg dan hitungan kotor seberat 41,4 kg. 19 Mei 2022 Dodi bertanya kepada Teddy untuk baiknya mengikuti hitungan bersih atau kotor berat sabu untuk konferensi pers di tanggal 21 Mei 2022. Teddy memerintahkan untuk mengikuti berat kotor, yaitu sebesar 41,4 kg. 20 Mei 2022 Melalui ajudannya, Teddy memanggil Dodi untuk menemuinya, dan memerintahkan menukar 10 kg sabu ketawas, dengan embel-embel undercover buying dan bonus anggota. Dodi disebut sempat menolak, namun perintah itu akhirnya dilakukan dengan ketentuan, jika selama satu bulan barang tersebut tidak diambil, akan dimusnahkan. Nah, jadi pada saat itu memang Pak TNI itu, kalau dari sepenjelasan Dodi, itu tidak memberitahu apa motif aslinya, walaupun dia menolak dulu sebelumnya, siap tidak berani jenderal. Dia bilang untuk apa, kan gitu, itu kan adalah wujud penolakan sebenarnya. Usai menghadap Teddy, Dodi disebut berkomunikasi dengan orang kepercayaannya, Syamsul Ma'rif, terkait permintaan Teddy. Dodi pun memutuskan untuk menukar 5 kg saja. 12 Juni 2022 Dodi perintahkan Arif untuk menukar 5 kg sabu dengan tawas di ruang kapolres bigitinggi. Usai ditukar, Dodi dan Arif pun khawatir, karena jika terlalu lama akan menjadi bom waktu. 14 Juni 2022 Dodi sempat menanyakan langsung kepada Teddy terkait sabu ini akan dibawa kemana. Teddy pun meminta agar Dodi menyimpan terlebih dahulu. 15 Juni 2022 Pemusnahan sabu 41,4 kg pun berlangsung dipimpin oleh Kapolda Sumbar saat itu, Teddy Minahasa. 6,14 kg dipisahkan untuk barang bukti di pengadilan, 35 kg di antaranya 5 kg tawas pun dimusnahkan. 23 Juni hingga 26 Juli 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.